6 Zodiac harus berhati-hati di 7 hari ke depan Halo semuanya, Assalamualaikum Wr. Wb Salam Rahayu temanku dan sahabatku Terima kasih masih setia di channel Zodiac Garian Satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan Dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini Saya akan bahas 6 Zodiac yang harus berhati-hati Di 7 hari ke depan Apakah Zodiac teman-teman termasuk? Yang harus berhati-hati di 7 hari ke depan Yuk langsung saja simak videonya sampai akhir Supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman Dan di hadapan teman-teman Sudah ada 1 dekartu tarot yang tentu saja Sudah saya ajak sebelumnya Untuk lebih mempersingkat durasi Dalam saja Zodiac yang pertama Adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius Di 7 hari ke depan Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius Kamu itu wajib untuk memiliki pendirian yang kuat Apapun yang muncul Apapun yang terjadi Teman-teman Sagittarius wajib untuk memiliki pendirian yang kuat Karena ya apapun yang terjadi Apapun yang kamu rasakan Dengan adanya pendirian yang kuat Tentu ini juga akan sangat berpengaruh Terkait dengan beberapa keadaan-keadaan yang terjadi Dan kemudian juga dalam situasi yang terjadi Kamu juga tidak perlu Ada ketakutan-ketakutan yang harus dikhawatirkan Secara berlebihan Karena memang juga ada-ada saja Masalah-masalah dari orang-orang yang ada di sekitar kamu Tapi di sisi yang lainnya Kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur Kenapa kamu harus bisa untuk lebih bersyukur? Karena memang dengan kondisi yang ada Semuanya masih berada dalam kondisi yang aman Dan juga masih berada dalam kondisi yang baik-baik saja Dan kemudian memang juga masalah-masalah yang terjadi Di tujuh hari ke depan Peluangnya besar sekali Untuk apa? Untuk kamu selesaikan Sehingga dengan adanya peluang besar yang bisa kamu selesaikan Tentu ini juga akan sangat berdampak Pada situasi yang baik Dan juga berdampak pada situasi yang positif Yang ada di dalam diri kamu Dan kemudian sodiak yang kedua Adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Cancer Secara kondisi keuangan Memang bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Cancer Kamu masih berada dalam kondisi yang aman-aman saja Masih berada dalam kondisi yang bisa dikatakan Ya baik-baik saja Tidak ada perkara dan juga tidak ada Masalah-masalah yang harus dicemaskan Secara berlebihan Tapi memang dengan kondisi yang muncul Dengan kondisi yang terjadi Saya rasa memang bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Cancer Kamu pun juga harus bisa untuk lebih Waspada Terkait dengan posisi pengeluaran kamu Jangan sampai Ada pengeluaran-pengeluaran Yang terlalu berlebihan Karena apa? Ketika terjadi pengeluaran Ya mohon maaf ya Terlalu berlebihan Tentu ini pun juga nanti Akan menimbulkan Beberapa problematika Yang terjadi Di dalam posisi Diri kamu Jadi ya apapun yang terjadi Kamu pun juga harus bisa untuk lebih Hati-hati Harus bisa untuk lebih Waspada juga Dengan beberapa Kemungkinan-kemungkinan Masalah-masalah yang terjadi Dan kemudian juga Dalam kondisi yang muncul Kamu pun juga harus bisa untuk lebih sabar Jangan terlalu buru-buru Dalam ambil keputusan Jadi ya memang di tujuh hari ke depan Inilah yang memang juga harus bisa Untuk lebih Diperhatikan juga Terkait dengan posisi yang ada Di dalam diri kamu Dan kemudian juga memang Dalam situasi yang terjadi Kamu dalam kondisi yang memang juga wajib Untuk mensyukuri juga Kelancaran rezeki kamu Terus positif Sehingga dengan adanya Kelancaran rezeki yang positif Tentu juga akan menghadirkan Hal-hal baik Sesuai dengan harapan kamu Dan kemudian Zodiac yang ketiga Adalah untuk Teman-teman yang memiliki Zodiac Aries Nah bagaimana dengan Teman-teman Aries Soal rezeki memang Bagi teman-teman Aries Tidak terlalu ada masalah ya Karena memang semuanya juga Dalam kondisi yang aman Dan juga semuanya Berada Dalam kondisi yang positif Tapi saya rasa Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Aries Kamu juga dalam kondisi yang Baik-baik saja Untuk menyikapi Semua kondisi keuangan kamu Tapi sumber masalah Yang terjadi Di tujuh hari ke depan Sampai sekitar Tanggal 23 November 2024 Itu lebih cenderung Dari orang-orang Di sekitar kamu Sehingga apa Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Aries Kamu harus waspada Dengan beberapa Energi-energi negatif Dari orang-orang Yang ada di sekitar kamu Karena apa Memang masih ada Beberapa energi-energi negatif Dari orang-orang Yang ada Di sekitar kamu Sehingga saya rasa Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Aries Kau pun juga harus bisa Untuk lebih aware Dan juga Harus bisa untuk Lebih waspada Dengan beberapa Situasi-situasi Yang muncul Terkait dengan Posisi tersebut Dan yang jelas adalah Bagi teman-teman Aries Kau pun juga masih bisa Untuk bertemu Dengan hal-hal baik Dan juga masih bisa Bertemu Dengan hal-hal positif Yang ada Di dalam posisi Diri kamu Secara Menyeluruh Dan kemudian Zodiac yang berikutnya Adalah untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Leo Nah seperti apa Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Leo Dari representasi Kedua kartu ini Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Leo Ada beberapa Kemungkinan-kemungkinan Dimana masalah-masalah Yang kamu hadapi Itu bakal terselesaikan Tapi disini Saya juga mewanti-wanti Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Leo Kau pun juga Tidak usah Terlalu khawatir Tidak usah Terlalu takut Memang Walaupun terkadang Ada beberapa Masalah-masalah Yang muncul Ada beberapa Masalah-masalah Yang terjadi Tapi kamu juga Masih berada Dalam posisi Yang aman Dan juga Masih berada Dalam kondisi Yang positif Yang ada Di dalam posisi Kamu secara Menyeluruh Memang kadang Ada beberapa Emosi yang terjadi Tapi saya rasa itu Juga merupakan Respon yang wajar Dan saya rasa Bagi teman-teman Walaupun ada Beberapa emosi Tapi harus diwaspadai Jangan sampai Ada emosi-emosi Yang terlalu Berlebihan Karena ya memang Apapun yang terjadi Kamu juga masih bisa Untuk merasakan Terkait dengan Posisi yang ada Dalam diri kamu Secara Menyeluruh Jadi kamu pun juga Tidak usah terlalu cemas Dengan beberapa Keadaan-keadaan Yang muncul Di dalam posisi Diri kamu Masalah memang masih ada Tapi kamu bisa Untuk menyelesaikan Semua yang terjadi Dengan sebaik mungkin Dan Zodiac yang berikutnya Adalah untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Capricorn Nah seperti apa Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Capricorn Ada masalah Iya memang betul Kamu juga merasakan Ada beberapa Masalah-masalah Yang terjadi Karena ya memang Kamu juga dalam Beberapa waktu Terakhir kemarin Di bulan November Awal Memang juga ada Beberapa problematika Dengan beberapa orang Yang ada Di sekitar kamu Tapi ya terus bersyukur Bagi teman-teman Capricorn Kamu terus bisa Untuk mendapatkan Hal-hal yang baik Dan juga terus bisa Untuk mendapatkan Beberapa hal positif Yang ada Di dalam diri kamu Secara Keseluruhan Jadi ya memang Dalam kondisi apapun Kamu terus bisa Untuk mendapatkan Hal-hal yang baik Dan juga terus bisa Untuk mendapatkan Beberapa hal positif Yang ada Dalam posisi kamu Secara keseluruhan Jadi ya apapun Yang terjadi Apapun yang kamu rasakan Saya rasa ini juga merupakan Hal-hal yang luar biasa Di dalam posisi diri kamu Secara Menyeluruh Jadi memang Dalam kondisi apapun itu Kamu terus bisa Merasakan energi Yang positif Dan memang 7 hari ke depan Ada masalah Tapi satu persatu Kamu bisa untuk Menyelesaikan itu Dengan baik Dan kemudian Zodiac yang terakhir Adalah untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Libra Untuk teman-teman Libra Memang juga masih ada Beberapa keteleduran Masih ada beberapa Kesalahan-kesalahan Yang terjadi Masih ada kesalahan Inilah Kesalahan itulah Dan juga Beberapa Kesalahan-kesalahan Yang lainnya Tapi saya rasa juga Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Libra Kamu juga harus bisa Untuk memperbaiki Beberapa Kesalahan-kesalahan Yang ada Jangan sampai Terlalu membiarkan Ada kesalahan-kesalahan Yang terlalu Berlarut-larut Karena apa? Ketika kamu Terlalu membiarkan Permasalahan Permasalahan yang terlalu Berlarut-larut Tentu ini juga Akan menimbulkan Situasi yang kurang baik Akan menimbulkan Situasi yang kurang positif Sehingga Apapun yang terjadi Di tujuh hari ke depan Tetap tenang Tetap sabar Kalem Tidak usah emosional Menanggapi Beberapa masalah-masalah Yang terjadi Karena ketika kamu Terlalu emosional Ini nanti malah Akan beresiko Malah akan beresiko Pada situasi Kewarasan Yang ada di dalam Diri kamu Sehingga apapun yang muncul Apapun yang terjadi Kamu harus bisa Untuk lebih tenang Dan juga Harus bisa Untuk lebih sabar Dalam menyikapi Semua keadaan-keadaan Yang ada Dan setelah satu Tujuh hari ke depan Kamu juga harus Melangkah dengan hati-hati Jangan sampai Ada keteledoran Keteledoran yang muncul Karena ketika Masih terlalu sering Ada keteledoran Yang muncul Ini juga bakal Menimbulkan masalah Jadi ya kurang lebih Seperti ini Situasi yang muncul Dan juga situasi Yang terjadi Sekian Terima kasih Jaya Jaya Wijayanti Leput Dini Pangastuti Jaya Didi Ningrat Rahayu Sakudumati Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh